Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang motor custom Atau motor modifikasi Banyak yang bertanya bang Bagaimana caranya memodifikasi motor Tapi kita gak ditilang Jadi kita langsung ajarkan Pasal apa sih yang berkaitan dengan Motor custom atau motor varia sini Di pasal 277 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang laluanitas keputusan jalan Menyebutkan begini rekan Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor Kereta gandengan Kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia Membuat Merakit Atau Memodifikasi kendaraan bermotor Yang menyebabkan Perubahan tipe Kereta gandengan Kereta tempelan Dan kendaraan khusus Yang dioperasikan di dalam legi Yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe Sebagaimana dimaksud Di pidana dengan pidana penjara Paling lama satu tahun Atau denda paling banyak 24 juta rupiah Jadi Kalau kita melanggar Undang-undang ini Dendanya 24 juta rupiah Nah disini termasuklah Memodifikasi kendaraan Ya kan Kalau begitu Bagaimana bang caranya memodifikasi kendaraan Supaya aman Jadi Kalau kita memodifikasi kendaraan Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Kalau hanya untuk Merubah warna Ya Merubah warna yang tadinya merah Kita pengen jadi hitam Itu tidak terlalu sulit Kita tinggal minta surat Merubah warna dari Bengkel catnya Lalu bawa ke Samsat Dilaporkan Supaya Di STNK nya Itu dirubah warnanya Dan di BBKB Nah Nanti Dirubah lah Di STNK nya Dirubah Warnanya menjadi sesuai dengan yang Baru dibuat itu Dan BBKB Nah Kita lah aman dia Atau mungkin Kalau hanya merubah bentuk Ya Bentuknya dirubah Sedikit-sedikit Cukup dari Bengkelnya aja Lalu bawa itu ke Samsat Dirubah di STNK nya Minta dirubah Dan BBKB Jadi intinya Apa yang Keadaan kendaraan kita ini Kendaraan motor ini Keadaannya Harus sama dengan yang tertulis di STNK Atau di BBKB Itu saja Jadi kalau kita merubah-merubah Boleh Tapi Sesuaikan dengan Dirubah lagi di STNK nya dia Dilaporkan dia ke Samsat Nah Kalau merubah tipe Ini agak repot Dengar-dengar Karena Kalau merubah tipe dia Itu Harus Melalui Uji tipe Di Kementerian Perhubungan Motor yang dimodifikasi itu Harus Sudah Memulai aspek Keamanan dan keselamatan Di jalan Sudah memulai ketentuan Nah dia harus Uji tipe dulu dia Di Kementerian Perhubungan Nah contohnya apa Kita merubah dimensi Dimensi kendaraan dirubah Panjangnya Ukurannya dirubah dia Atau Ditambahin Seperti tambah kereta gandengan Kata tampilan Dirubah dia Jadi tipenya berubah Itu Wajib dia melalui Uji tipe dulu Di Kementerian Perhubungan Nanti Tanda lulus uji ini Kita bawa ke Samsat Untuk dirubah Disesuaikan di STNK nya Disesuaikan dengan STNK dan BBKB Gitu rekan-rekan Jadi Harus kita perhatikan Apa yang mau kita rubah Kalau Warna saja Ya itu tadi Cukup dengan Surat keterangan dari Merubah warna dari Bengkel cat Kita bawa ke Samsat Kita bisa rubah Di STNK nya Tapi kalau Merubah Sudah merubah Tipe Itu harus melalui Uji tipe tadi Contohnya itu tadi Dimensinya Kita Kita rubah Ditambahin Atau Kapasitas Mesinnya Ya Dinaikkan dia Itu harus melalui Uji tipe Untuk Karena menyangkut Keamanan dan Keselamatan Rekan-rekan Ya paham ya Kalau sudah menyangkut Keamanan dan Keselamatan Yang baik Bibi sendiri Lima orang lain Itu harus dia Melalui Uji tipe Oleh Kementerian Perhubungan Barulah nanti kita Bawa Hasil ujinya itu Lulusnya Kesamsat Untuk dirubah Di STNK dan BBKB Itu kuncinya Kalau hanya Warna saja Itu cukup dari Begkel Car Bisa Tapi intinya Seperti saya Sebutkan dari awal tadi Kita ulangi lagi Bahwa Keadaan kendaraan Kita ini Haruslah Sesuai dengan Yang tertulis Di STNK Dan di BBKB Jadi cocok dia Kalau enggak Kenalah kita Pasal Yang tadi Derekatkan Tidak sesuai STNKnya dengan Kendaraannya Kena tilang lagi Jelas Jadi kalau ada pertanyaan Boleh enggak bang Boleh Boleh banget Saya juga hobi Tapi itu tadi Kita harus perhatikan Itu tadi Kenapa begitu bang Ya karena memang Begitu undang-undangnya Ya kan Jangan salahkan Bang Benny Memang undang-undangnya Seperti itu Kalau enggak Kita ditilang Dan dendanya Sampai Ke 24 juta Rekan-tah Ya Jelan-jelan Mudah-mudahan Pertanyaan teman kita Terjawab Jadi apakah Kita boleh Membuat motor custom Atau memodifikasi motor Boleh Tapi ikuti caranya Tadi Rekan-tah Tonton Channel Bang Benny Agar kita terhindar Dari kesuna Jangan lupa Di share Supaya teman-teman Yang lain juga Tahu Rekan-tah Kalau ada yang Kurang pas Kurang jelas Boleh ditanya di komen Ataupun di WA Saya gratis Sampai bertemu kembali Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton